Hai, jumpa lagi dengan saya, Mr. Aji, the most kokil mat teacher from Semarang City, Sentral Jepang Indonesia. Ah, yeah! Oke, kita berjumpa dalam Sulap Matika. Yang kali ini kita akan bermain dengan prediksi. Saya akan memprediksikan apa yang terjadi di masa data. Hahaha, bagaimana caranya? Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment my channel. Oke, Pemirsa, saya sudah menuliskan prediksinya di secari kertas ini ya. Oke, akan saya taruh di atas di sini. Mungkinkah saya menggantinya di hadapan Pemirsa? Tidak mungkin ya. Oke, saya sudah memprediksikan apa yang terjadi di kertas ini. Sekarang caranya begini, Pemirsa. Siapkan kertas dan bau pen juga, Pemirsa. Siap. Saratnya yang pertama. Sarat yang kedua adalah, Pemirsa harus bisa menjumlahkan dan mengurangkan. Pasti bisa ya. Oke, Pemirsa. Caranya adalah, Pemirsa pilih 3 angka sembarang. Pilih 3 angka sembarang berapapun yang Pemirsa suka. Cuman, saratnya adalah, angka yang terbesar harus letaknya di sebelah paling kiri. Misalkan ya. Aku pilih angka 6, 5, 4. Jadi yang terbesar di sebelah kiri ya. 6 berikutnya, yang terbesar lagi 5 dan 4. Oke, Pemirsa, paham? Silahkan pilih berapapun angka Pemirsa. Yang terbesar di sebelah kiri. Silahkan, Pemirsa. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sekarang dibalik Pemirsa. Jadinya adalah 4, 5, dan 6. Kemudian, silahkan Pemirsa kurangkan hasilnya berapa. Kalau punya saya hasilnya berapa ya? 14 dikurangi 6 adalah 8. Ini 4 dikurangi 5 adalah 9. Dan ini 1. Berapa hasilnya, Pemirsa? Punya Pemirsa? Oke, pasti beda ya. Silahkan berhasil hasilnya. Setelah itu, dibalikin lagi, Pemirsa. 8, 9, 1. Sudah, Pemirsa? Oke, kemudian silahkan, Pemirsa, jumlahkan. Sudah? Oke. Simsalabim. Abrakadabra. Pasti hasilnya akan sama dengan yang ada di secari kertas. Siap, Pemirsa? Kalau penjumlahan Pemirsa benar, hasilnya adalah. Simsalabim. Abrakadabra. 1819. Betul tidak? Ha, 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 ha. Sempurna.